Intro Kamu pernah gak kasihan sama esi? Pernah gak kasihan sama istri-istri kita? Mereka itu udah kerja jauh-jauh sampai ke Arab Untuk apa? Untuk keluarga? Untuk anak-anak kita? Tapi begitu sampai disini uangnya tidak dihargai coba Saya menghargai uangnya dah Makanya saya buka usaha Saya kerja mati-matian Biar esi gak kembali lagi kesana Ih kalau ngomong suka arsa Mati-matian dari mana? Menghargai apa kum? Kamu ini buka warung ini buka usaha ini itu seperti bocah Bocah yang melampiaskan hobinya Seperti Aceh ini Kau udah nanti cuma iseng doang Kamu jangan ngomong sembarangan Saya serius ngomong warung ini Sekarang kamu pernah gak keluar dari warung ini? Cari pelanggan Kamu kan kerjanya tiap hari cuma nanya orang Makanan saya enak tidak? Masakan saya enak tidak? Udah Ceng saya ngomong begitu kan Agar dia mempromosikan ke teman-temannya Pelanggan promosikan ke teman-temannya Gimana sih? Gimana sih? Begitu kum Gak mungkin ada orang yang bakal bilang Tidak enak kak Kalau mereka bilang enak Itu mereka mengharapkan untuk mungkin dapat potongan harga Jadi bayarnya juga lebih sedikit Emang kamu pikir bakal ada orang yang ngomong di luar begini? Eh Kamu coba makan di warungnya si aku Makanan yang enak sehat Beda dari tempat lain Tuh ajak keluarga Kakak, adik, tante, ibu, saudara semua Kalau ada yang ngomong begitu Pasti kamu harus bayar promosinya kum Tidak ada yang gratis di dunia ini Sekarang saya mau nanya Kamu pernah gak keluar dari warung ini? Kamu promosiin warung ini Ke toko-toko misalnya Sekolah-sekolah Atau kantor-kantor Pernah tidak? Sekarang tolong tanyain ya sama dia Kalau saya jalan ke toko-toko yang ngeladenin ini warung siapa? Yang ngeladenin pembeli siapa? Emangnya dia bisa ngeladenin pembeli? Mana bisa dia ngeladenin pembeli? Gini, gini Dengerin dulu Ini kalau pagi kan ada esi Ada yang jaga warung Pada saat itu Sebelum rame kamu bisa keluar promosi Tapi itu tidak kamu lakukan kum Kamu ngelarang esi untuk jaga warung Semua kamu lakukan sendiri aja Siap-siap sendiri, ngeladenin sendiri Sementara kamu tidak bisa Ngegaji orang lain untuk itu Kum Gunternya kumnya Maafnya Mungkin kamu berpikir Hanya dengan kamu berdoa Tamu-tamu bisa berbonong-bonong Datang ke warung kamu Kalau perlu Orang sejauh barat Datang semua Untuk makan di warung nasi kamu Ya nggak bisa begitu atuh kum Kalau begitu kum Dua hari aja kamu buka warung Kamu udah bisa beli rumah mewah Mobil mewah Seperti yang di harta warisan Kamu begitu ngomongnya Dengar ya Ketika esi datang kesini Aku langsung dapat pelanggan Pesen catering Ya kan? Tapi apa yang terjadi Kamu malah marah ku Yang saya bingung Kamu sebenarnya maunya apa? Esi buka warung ini Buka usaha ini Bukan untuk melampiaskan hobi kamu Bukan! Tapi untuk Febri Masa depan Febri dan keluarga Tapi saya lama-lama capek sama kamu kum Kamu teh maunya apa sih? Maunya dipahamin Tapi nggak mau memahamin orang lain Kamu kok ngomongnya begitu? Kalau kamu ngerasa kayak begitu Ya kamu nggak usah disini Nggak usah temenin saya Saya udah malas kum disini Capek saya Ya udah sana! Tidak! Bilangin temen saya Nggak tuh nyebelain esi Ya kamu juga yang aneh sih Dadaknya benar kum Tidak! 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 Tidak!